Oke teman-teman disini akan mendapatkan servisan sebuah laptop dengan tipe di sini kendalanya adalah ketika laptop ini di charge charge akan masuk akan tetapi tidak bisa dinyalakan kita coba di sini tes masuk ternyata tetap tidak mau nyala di sini ada beberapa kemungkinan bisa dikarenakan keyboard ataupun baterai ataupun dari motherboard pada laptop ini Oke untuk kita mengetahui apa permasalahan pada laptop ini kita akan bongkar dan kita akan cek dalam pada laptop ini permasalahan yang ada pada laptop ini Oke mari kita bongkar Oke Hai mencabung karena buatnya satu-satu jangan lupa besarkan antara baut dalam dan luar itu untuk memudahkan kita dalam pemasangan baut-baut setelah kita selesai menservis laptop ini Hai I I I I I I I I selamat menikmati selamat menikmati ini adalah magnet teman teman jadi untuk memudahkan kita mengambil baut atau baut skrup dari laptopnya oke selanjutnya kita buka dulu ini apa HDD HDD ini namanya di video nya kita buka dulu oke setelah kita buka kita akan bongkar laptopnya untuk memudahkan teman teman kita menggunakan blad bantu pembuka yang bisa kalian beli ini disini kita akan membuka laptopnya selamat menikmati selamat menikmati oke 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 aduh maaf tempatnya terlalu kecil jadinya sedikit ribu teribet oke kita bisa akan oke ini adalah penampakan dari mubu yang akan kita servis kali ini oke pertama kita akan mengecek apakah yang bermasalah itu di baterai atau di keyboard pertama kita akan melepas apa baterai dulu kita coba oke kita buka dulu boot untuk pengunci baterainya kita bisa akan dari board yang cover luar ya untuk memudahkan kita masangan pada laptop ini oke kita coba lepas kita coba masukkan masukkan cashnya lagi tidak nyala karena tidak ada baterainya kita coba ternyata tidak tetap tidak bisa kemungkinan kemungkinan baterai tidak bermasalah kenapa karena normalnya adapter ketika tidak ada baterai kita colokkan adapternya adapter akan bisa menyala oke sekarang kita akan mencoba membuka keyboard oke kita sudah membuka keyboard apakah yang bermasalah itu keyboard apakah baterainya apakah motherboard atau apa yang lainnya oke disini dikarenakan saya tidak mempunyai keyboard cadangan untuk teman-teman yang seperti saya yang tidak mempunyai keyboard cadangan saya ada cara atau cara menghidupkan laptop ketika teman-teman tidak mempunyai sebuah keyboard yang mana keyboardnya itu terdapat tombol powernya untuk seri Lenovo oke kita disini akan tolukan adapter baterai tidak tidak menyala lampu indikator tidak menyala nah disini kita bisa menggunakan metode tombol pada bootloader yang terdapat pada Lenovo disini nah mana ini nah ini ini adalah tombol bootloader pada Lenovo untuk laptop lain saya belum terlalu tahu tapi yang sering yang pasti ada itu di Lenovo yang seri baru itu ada tombol button bantuannya untuk masuk bootloader nya oke disini kita akan mencoba menyalakannya apakah bisa nyala ternyata teman-teman oke kita tunggu laptop menyala jadi kemungkinan kerusakan itu terdapat pada keyboard laptop ini untuk memastikan kita coba matikan lagi teman-teman kita matikan cabut tidak apa-apa oke kemudian kita pasangkan apa namanya keyboard 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 bawaan dari laptop kita pasangkan oke setelah itu kita colokkan lagi oke kemudian kita tekan ini teman-teman teman-teman nyala apa yang terjadi nah ini dia akan langsung mati kenapa karena terdapat error pada keyboard kita keyboard ini error kemudian kita coba lepas lagi kalau ini nyala bisa dipastikan bahwasannya keyboard dari laptop ini memang benar-benar usai oke kita nyalakan lagi apa yang nyala ah nyala teman-teman jadi bisa dipastikan bahwasannya kerusakan yang terjadi pada laptop IDAP320 ini terdapat pada keyboard dari laptop ini kenapa tidak bisa menyalakan dikarenakan laptop ini menyatu dengan tombol power menyatu dengan keyboard ketika keyboard error atau rusak maka laptop tidak bisa dinyalakan oke teman-teman itu yang bisa saya share ke teman-teman sekiranya yang tidak ada keyboard cadangan seperti saya bisa menggunakan kebantuan pada button bootloader yang biasanya digunakan untuk menginstall ulang untuk masuk sistem board pada laptop Lenovo oke mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kurang lagi mohon maaf see you next time disini verses 1-1-2-1-1-2-1-2-1-1-2-1-1-2-1-2-1-1-2-1-2-1-2-1-1-2-1-1-2-2-1-1-2-1-1-2-1-1-1-1-1-1-2-1-1-4-1-1